Halo guys dan kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas tentang seluruh alur cerita dari The Last of Us pertama Sebelum kita masuk ke dalam topik kali ini, aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menunggu dan juga merequest topik kali ini Nah langsung aja kita lanjut dari part pertama yang terakhir kali ketika Billy itu meninggalkan Ellie dan juga Joel Di sini Joel dan Ellie sudah melakukan perjalanan yang sangat-sangat panjang dengan Joel itu sudah menyetir mobilnya Saat menghantu, Ellie tiba-tiba berteriak membuat Joel langsung terkejut sedangkan Ellie langsung menunjukkan komik yang ia baca Sambil mengeluh karena volume komik yang ia baca telah selesai alias To Be Continued Diketahui juga bahwa Ellie mendapatkan komik tersebut dari tempat persenjataan Bill Jadi waktu Ellie mengacak-ngacak tumpukan barang Bill, ia sebenarnya mengambil beberapa barang-barangnya yang nakal banget Saat Joel bertanya apa lagi yang Ellie ambil dari Bill, Ellie kemudian mengambil sebuah tape lagu dari tasnya dan memberikannya pada Joel Joel yang tampak senang mengatakan bahwa tape ini bahkan sudah ada sebelum jamannya sebelum ia kemudian memutarnya di mobil tersebut Joel kembali merasa nostalgia sedangkan Ellie kurang menyukai musiknya Mengambil satu lagi buku dari tasnya, Ellie mengatakan bahwa Bill akan merasa kehilangan sesuatu malam ini Melihat isi buku ini, ia mengatakan bahwa buku ini dipenuhi dengan foto-foto yang menarik Membuat Joel langsung sadar bahwa buku tersebut adalah majalah orang dewasa Mendengar Ellie yang terus berkomentar tentang isi majalah, yang dimana komentarnya ini sangat lucu kalau kalian dengerin Joel langsung meminta Ellie untuk tidak membacanya, namun Ellie tidak ingin melepaskan majalah tersebut Setelah terdiam sebentar, Ellie kemudian bertanya mengapa ini saling menyangkut satu sama lain Joel kemudian tidak bisa berkata apa-apa, sedangkan Ellie langsung tertawa dan melemparkan majalah tersebut keluar Terlihatlah mobil mereka telah melintasi dan memasuki area Pittsburgh Nah pertanyaan Ellie yang mengatakan mengapa ini saling menyangkut satu sama lain itu kemudian diasumsikan beda-beda oleh para gamer Ada yang bilang maksud Ellie itu adalah foto yang memang ada di majalah tersebut Sedangkan orang lain itu juga mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Ellie adalah dua lembar yang saling menempel Bagi yang tahu maksudnya mantap, bagi yang gak tahu mending gak usah cari tahu, nanti kalian juga bakal tahu sendiri Nah kita langsung lanjut lagi ke story-nya Ellie kemudian pindah ke kursi depan mengatakan bahwa musiknya tidak terlalu buruk dan menaikkan volumenya Joel meminta Ellie untuk tidur namun Ellie mengatakan bahwa ia tidak merasa capek sama sekali Beberapa waktu kemudian Ellie yang sudah tertidur kemudian terbangun mendengar Joel yang terkejut melihat jalan raya yang tertutup oleh kendaraan berhenti Setelah berpikir cukup lama, Joel akhirnya memutuskan untuk menggunakan jalan lain Sampai akhirnya di tengah perjalanan terlihat seseorang di tengah jalan yang sedang terluka dan meminta pertolongan Tidak membantunya, Joel malah meminta Ellie untuk mengencangkan sabuknya Dan mengatakan bahwa pria tersebut bahkan tidak terluka sedikitpun Alias dia ini hanya pura-pura terluka Sebelum kemudian Joel tancap gas, menabrak pria yang ternyata memang benar tidak terluka Membuat sangat banyak orang lainnya tiba-tiba bermunculan menyerang mereka berdua Seketika juga ada sebuah bus yang menabrak mobil mereka Membuat mobilnya langsung menabrak sebuah toko Saat Joel dan Ellie hendak keluar dari mobil, mereka langsung diserang oleh orang-orang tersebut Joel hendak dibunuh dengan ditancapkan pada kepecahan kaca Namun ia berhasil membalikan keadaan dengan cepat Mendengar suara teriakan Ellie yang sedang ditahan Joel pun langsung menghajar orang tersebut Dan keduanya pun bergegas untuk kabur dari tempat tersebut Tiba-tiba saja mereka berdua dikepung oleh kawanan lainnya Yang tentunya kemudian dihajar satu persatu lagi oleh Joel yang perkasa Selesai menghabisi mereka semua, Joel dan Ellie memasuki sebuah gerbang Dan melihat dua mayat yang sudah terpotong-potong pada bagian tubuh tertentu Akhirnya diketahui juga bahwa orang-orang tersebut berasal dari grup yang disebut sebagai hunter Yang memang selalu mencari mangsa-mangsa manusia untuk diambil barang-barangnya Menelusuri lebih dalam, mereka berdua kemudian mencapai tempat tinggal para hunter Dan saat ditanya oleh Ellie mengapa Joel tahu mengenai penyerangan yang terjadi sebelumnya Joel memberitahu bahwa ia sudah pernah bergabung dalam dua sisi yang berbeda Salah satunya adalah menjadi hunter Keluar dari kediaman hunter dan melihat sebuah jembatan Joel mengatakan bahwa mereka akan menuju ke jembatan tersebut Sebelum menyadari bahwa Ellie sudah mendahulunya terlebih dahulu Mulai dari titik ini, kita bisa menemukan buku komik yang berdebaran di beberapa area Dan Ellie juga akhirnya sudah bisa bersiul Karena sebelumnya kan dia sempat belajar bersiul nih Nah disini dia akhirnya sudah bisa bersiul Dan menurut Joel ini akan benar-benar mengganggunya Dalam perjalanan menuju ke jembatan Mereka berdua akan beberapa kali bertemu dengan para hunter yang berkeliaran di mana-mana Dan Ellie juga akan beberapa kali membacakan buku lolucon yang diberikan oleh Riley padanya Untuk mencairkan suasana Tentunya lagi-lagi disajikan dengan percakapan yang bisa dibilang cukup menarik dan juga lucu Kalau kalian simak Setelah menaklukkan sangat banyak kawanan hunter yang menghalangi perjalanan Termasuk di tenda-tenda dan juga di dalam sebuah bangunan Ellie akan menyebutkan kalimat-kalimat yang membuat Joel bingung Ternyata kalimat itu diambil oleh Ellie dari komik yang ia baca Lebih tepatnya kalimat yang digunakan oleh sang hero setiap kali menaklukkan musuhnya Joel dan Ellie juga sempat melihat hunter yang sedang masuk ke dalam hotel Dan memutuskan untuk juga masuk ke dalamnya Saat naik ke bagian atas terlihat sangat banyak kawanan hunter yang sedang berjaga dan berpatroli Setelah dihabisi satu persatu dari satu lantai ke lantai lainnya Joel kemudian membuka pintu elevator dan masuk ke dalamnya Menggunakan sebuah tangga mereka berdua kemudian naik dan sampai pada bagian atas elevator kedua Yaitu elevator yang disebelahnya Saat Joel hendak membantu Ellie untuk naik Tiba-tiba elevator terjatuh bersamaan dengan Joel yang ada di sana Sedangkan Ellie sudah berhasil mencapai bagian atas Terjatuh ke dalam genangan air yang ada di dalam bawah tanah dan berhasil bertahan hidup Ellie terlihat tampak sangat cemas dan hendak turun menemui Joel Joel langsung melarang Ellie untuk turun memintanya agar tetap berada di atas menunggu Joel untuk naik ke sana Di dalam basement yang gelap ini terlihat cukup banyak infected yang sedang berkeliaran Sedangkan pintu keluar memerlukan kartu akses dan tenaga listrik agar bisa dibuka Setelah menemukan kartu akses dan menyalakan sebuah generator Suara keras mesin tersebut kemudian menarik perhatian kawanan infected Termasuk blotter yang membuat Joel langsung sesegera mungkin menggunakan kartu aksesnya dan keluar dari basement Dari jalan keluar ini Joel akhirnya berhasil naik kembali ke lantai atas dan menelusuri sebuah dapur Di dalam dapur kawanan hunter lagi-lagi sedang berjaga mengharuskan Joel untuk menghabisi mereka satu persatu Menggunakan sebuah tangga Joel kemudian naik ke bagian atas Namun tiba-tiba seorang hunter datang dan menendangnya masuk ke dalam genangan air yang kecil Dengan cepat pria tersebut langsung menahan kepala Joel di dalam air Melihat ada sebuah pistol Joel langsung berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pistol tersebut Namun tampak kewalahan sampai akhirnya tiba-tiba terlihat tangan seseorang yang mengambil pistol tersebut Dan langsung menembak hunter Joel akhirnya terbebas dan melihat bahwa yang menyelamatkannya ternyata adalah Ellie Karena ini adalah kali pertamanya Ellie membunuh manusia Ia langsung juga merasa mual Namun melihat Joel yang juga tidak menghargai apa yang baru saja ia lakukan Ellie langsung merasa kesal dan meminta pengakuan dari Joel Tapi Joel tidak menghiraukannya dan kembali meminta Ellie untuk melanjutkan perjalanan mereka naik ke bagian atas hotel Dan keduanya juga sempat kembali berargumen kecil ketika Ellie mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk tidak mematuhi Joel Ia hanya merasa bahwa mungkin saja Joel sedang dalam bahaya sehingga memutuskan untuk membantu Joel kembali mengatakan bahwa Ellie harus tetap patuh padanya apapun yang terjadi Menggunakan sebuah piano mereka berdua kemudian mencapai sebuah balkon Menemukan sebuah rifle dan melihat kawanan hunter yang sedang berjaga di belakang halaman hotel Joel mengatakan bahwa ia akan turun untuk menangani para hunter Sedangkan Ellie akan tetap berada di sana Namun kali ini Joel memberikan Ellie rifle tersebut Mengetahui bahwa Ellie memiliki pengalaman menembak Tapi hanya menembak tikus menggunakan semacam air rifles Mengajarinya secara perlahan cara menggunakan rifle tersebut Dan memintanya untuk tidak membuang-buang pelurunya begitu saja saat membantunya nanti Jadi akhirnya Joel ini sudah mempercayakan sebuah senjata pada Ellie Sebelum turun Joel akhirnya berterima kasih pada Ellie atas apa yang dilakukannya secara tidak langsung Atau bisa dibilang menggunakan kalimat yang tidak secara langsung bilang terima kasih gitu Yang kemudian juga dijawab oleh Ellie Nah di waktu ini Joel dan Ellie itu sudah mulai dianggap sebagai sosok yang menyeramkan Bagi para hunter atau siapapun yang menghadapi mereka Mengetahui kenyataan bahwa Joel telah menghabisi sangat banyak kawanan yang menghadapinya Sehingga keduanya juga sudah menjadi semacam orang yang dicari-cari oleh pasukan hunter Singkatnya dengan bantuan Ellie Joel akhirnya berhasil menghabisi kawanan hunter dan meminta Ellie untuk turun Saat Ellie turun dan bertanya bagaimana skill menembaknya Joel kemudian mengambil sebuah handgun meletakkan rifle milik Ellie Dan memberikan handgun tersebut padanya Dengan mengatakan bahwa Ellie hanya boleh menggunakan handgun ini Bila sedang dalam keadaan darurat Memasuki sebuah bangunan mereka berdua kemudian melihat aksi para hunter di depan mata Melalui sebuah jendela Dimana disini terlihat dua survivor yang ditembak mati Hanya untuk diambil barang-barangnya Bila hunter tidak menemukan barang yang dianggap berguna bagi mereka Para survivor yang mati akan langsung ditinggal begitu saja Ellie cukup shock melihat hal ini Sedangkan Joel mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal yang baru saja terjadi ini Melihat sekolah militer Ellie juga memberitahu Joel bahwa ia dulu sempat tinggal di tempat seperti itu Sesuai juga dengan kisah yang ada di American Dreams Bisa aja kalian langsung cek di link di bawah Di tengah perjalanan tiba-tiba terlihat Humvee yang sedang berpatroli Termasuk juga dengan beberapa hunter yang sedang berjaga Nah kalau punya kalian gak tau apa itu Humvee Humvee itu semacam mobil militer yang kalian lihat ini Nah itu adalah Humvee Dengan cepat Joel dan Ellie langsung pergi menjauhi mobil tersebut Menuju ke sebuah apartemen Naik ke lantai atas dan keluar ke bagian balkon Melalui tepian Joel dan Ellie kemudian berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain Sampai akhirnya saat memasuki sebuah kamar melalui jendela Joel tiba-tiba diserang oleh seorang pria dari belakang Ellie yang baru saja masuk melalui jendela Langsung berusaha untuk membantu Joel Membuat pria tersebut tampak cukup kebingungan Yang kemudian juga dimanfaatkan oleh Joel untuk menghajar kembali pria tersebut Dengan sangat kasar Setelah diminta untuk menghentikan apa yang dilakukannya Joel akhirnya sadar bahwa ada seorang anak laki-laki yang sedang menodongkan senjata padanya Sambil meminta Joel untuk menjauhi pria tersebut Joel langsung mencoba untuk menenangkan anak ini Sedangkan pria tersebut memintanya untuk menurunkan senjata dengan mengatakan bahwa Joel dan Ellie bukanlah orang yang buruk Setelah berdiri dengan luka cukup parah di tubuhnya Pria tersebut mulai menjelaskan bahwa ia mengira Joel adalah Hunter Namun setelah melihat Ellie yang merupakan anak kecil Sedangkan Hunter itu tidak pernah memiliki anggota anak kecil Ia kemudian sadar bahwa Joel dan Ellie bukanlah Hunter Setelah berkenalan akhirnya diketahui juga bahwa pria tersebut bernama Henry Sedangkan anak laki-laki yang merupakan adiknya itu adalah bernama Sam Henry memberitahu bahwa ia sebenarnya memiliki sebuah kelompok Namun banyak yang mati karena diserang oleh Hunter Mendengar hal ini Ellie langsung menawarkan bagaimana jika mereka saling membantu satu sama lain Membuat Joel langsung menahan Ellie Karena bisa dibilang Ellie cukup ceroboh disini Namun Ellie tetap bersikeras dengan pernyataannya Henry setuju dengan perkataan Ellie dan meminta mereka berdua untuk ikut bersamanya ke kediamannya Agar bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini Tidak punya pilihan lain, Joel akhirnya mengikuti arahan Henry Melalui percakapan antara Ellie dan Sam Diketahui bahwa sebenarnya Henry dan Sam berasal dari Hartford Namun karena pasukan militer tidak bertanggung jawab Yang kemudian juga menyebabkan tidak adanya area karantin di Hartford Henry, Sam dan juga beserta penduduk-penduduk lainnya Akhirnya membentuk sebuah kelompok sendiri untuk keluar dan bertahan hidup Memasuki tokomainan, mereka berempat langsung bersembunyi dari Humvee yang lewat Sebelum kemudian Henry memarahi Sam yang sedang memegang mainan robot-robotan Dengan memintanya untuk segera membuangnya dan kembali mengingatkan Sam Tentang peraturan yang mereka buat Yaitu hanya mengambil barang-barang yang dibutuhkan saja Di toko ini kalian juga bisa melihat sebuah board game yang bertema Uncharted Sedikit easter egg ya Sebelum akhirnya keempatnya keluar dan menaklukkan lagi beberapa hunter yang menghalangi jalan Dalam perjalanan, Sam sempat bertanya berapa umur Ellie Mengetahui bahwa Ellie juga berumur 14 tahun Ia mengatakan bahwa umur mereka sama Yang dimana berdasarkan reaksi dari Henry Diketahui sebenarnya Sam itu masih berumur 13 tahun Mengindikasikan kalau Sam sebenarnya suka dengan Ellie Akhirnya sampailah mereka pada tempat persembunyian Henry dan Sam di kota tersebut Sam kemudian mengajak Ellie untuk makan blueberry bersama Sedangkan Joel dan Henry mendiskusikan tentang pergerakan mereka selanjutnya Saat Joel bertanya mengapa Henry masih tetap tinggal disana dan tidak kembali ke keberadaan kelompoknya Henry kemudian menunjukkan para hunter yang selalu menjaga jalan masuk jembatan Dan memberitahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melalui jembatan tersebut di malam hari Di saat yang bersamaan terlihat Ellie dan Sam yang sedang tertawa bersama-sama sambil memainkan blueberry Membuat Henry merasa senang Mengatakan bahwa Sam sudah sangat lama tidak tersenyum seperti ini Joel kembali melanjutkan diskusi mereka dengan bertanya kemana Henry akan pergi Dengan antusias, Henry langsung mengatakan bahwa mereka ingin menuju ke barat untuk bergabung dengan kelompok Farflies Melihat Joel yang tertawa kecil, Henry merasa sedikit tersinggung dan bertanya apa yang lucu dari pernyataannya Joel mengatakan bahwa hampir semua orang kini telah menaruh harapan mereka pada Farflies Dan memastikan apakah Henry benar-benar akan membawa Sam dalam perjalanan panjang melakukan pencariannya terhadap Farflies Melihat Henry yang semakin marah dan mengatakan bahwa Joel tidak perlu mengurusi Sam Joel akhirnya mengatakan bahwa ia juga sedang mencari Farflies Henry kemudian menunjukkan sebuah peta Memberitahu bahwa survivor yang masih bertahan hidup dalam kelompoknya akan bertemu di radio tower besok hari Dan mengajak Joel dan Ellie untuk pergi bersama malam ini juga Setelah beristirahat cukup lama, hari akhirnya menjadi malam Dan mereka berempat mulai bersiap untuk menuju ke radio tower Perjalanan mereka menuju ke radio tower kembali dihalang oleh kawanan Hunter yang berjaga di beberapa titik Bahkan saat membuka sebuah gerbang, ada sebuah Humvee yang melihat dan mengikuti mereka Di dalam gerbang, dengan cepat semuanya mulai naik satu persatu ke bagian atas truk Mulai dari Henry, Sam, lalu Ellie Namun saat Ellie naik, tangga yang menempel di truk tersebut terlepas Membuat Joel semakin kesulitan untuk naik Di saat yang bersamaan, Humvee sudah hampir membobol gerbang tempat mereka berada Seketika juga, Henry meminta maaf dan memutuskan untuk meninggalkan Joel sendiri Membuat Ellie dan Sam langsung sangat terkejut akan keputusan dari Henry Ellie kembali turun dengan mengatakan bahwa mereka berdua akan terus bersama Dan keduanya pun langsung segera masuk melalui gerbang belakang sebuah restoran Menghindari tembakan Humvee Keluar dari restoran, Humvee tanpa masih terus mengikuti Ellie dan Joel Membuat keduanya berlari sekuat tenaga menuju ke jembatan Namun jembatan tersebut ternyata sudah rusak Membuat Joel langsung bersiap untuk melawan Bali Namun Ellie tidak yakin mereka akan bertahan melawan pasukan Hunter Sehingga menyarankan mereka berdua untuk segera melompat ke dalam air Merasa Joel berpikir terlalu lama, Ellie langsung melompat turun dari jembatan Membuat Joel juga secara terpaksa melompat masuk ke dalam genangan air Mendengar teriakan Ellie, Joel langsung menangkapnya dan melindunginya Namun seketika juga, tubuhnya menabrak sebuah batu dan tidak sadarkan diri Joel kemudian terbangun di sebuah pantai dan melihat Ellie, Sam dan juga Henry yang sedang bersamanya Dengan sangat marah, Joel langsung mendorong Henry sampai terjatuh Merebut senjata yang dipegang dan menodongkannya pada Henry Sambil mengatakan bahwa Henry telah meninggalkannya sebelumnya Henry terus menenangkan Joel dengan memberitahu bahwa ia dan Sam telah menyelamatkan nyawa Joel Mendengar Ellie yang mengatakan bahwa Henry juga telah menyelamatkannya Joel langsung melempar senjata tersebut Dan mereka berempat pun kembali melanjutkan perjalanan ke Radio Tower Memasuki sebuah selokan dan menelusuri lebih dalam Juga dengan menghabisi kawanan kliker Ellie dan Sam sempat bermain sepak bola Namun kemudian dihentikan oleh Henry Saat membuka sebuah pintu, gerbang besar tiba-tiba tertutup di belakangnya Membuat mereka berempat terpisah menjadi dua kelompok Joel bersama dengan Sam, sedangkan Henry bersama dengan Ellie Saat mencoba untuk membuka gerbang tersebut Tiba-tiba kliker bermunculan di sisi Henry dan juga Ellie Sehingga mereka berdua harus segera kabur dari sana Sedangkan Joel dan Sam terus mencari dan menelusuri tempat yang dipenuhi dengan infected tersebut Saat Joel dan Sam turun ke sebuah area Mereka berempat kembali bertemu Namun karena Ellie dan Henry sedang dikejar oleh kawanan infected Semuanya langsung berlari sekuatan agak menuju ke pintu keluar Pintu keluar juga ternyata tersangkut Sehingga Ellie dan Sam diprioritaskan untuk keluar melalui ventilasi terlebih dahulu Untuk membuka pintu tersebut dari sisi lain Sedangkan Joel dan Henry akan menahan para infected yang mengejar Pintu akhirnya terbuka Henry dan Joel berhasil keluar Dan membaca tulisan peringatan mengenai infected yang ada di balik pintu tersebut Yang dimana tulisan ini sudah tidak berguna lagi Karena tertulis di pintu keluar Henry mengatakan bahwa tujuan mereka sudah tidak jauh lagi Dan kembali mengarahkan mereka melalui sebuah peresaan Dalam perjalanan Ellie memberitahu bahwa saat dia bersama dengan Henry Ia sudah membunuh beberapa infected dengan senjatanya Dan yakin bahwa Joel akan bangga padanya Berkeliling di sekitar desa ini Mereka berempat mulai saling bertukar cerita mengenai masa lalu Melihat anjing yang berkeliaran Untuk pertama kalinya Ellie melihat truk es krim Dan merasa bahwa orang-orang di masa dulu memang hidup di zaman yang aneh Setelah mendengarkan penjelasan Joel mengenai truk es krim Joel juga kemudian memberitahu Henry bahwa adiknya yang sekarang sedang berada di Wyoming Dulunya merupakan anggota Fireflies Dan mengajaknya untuk pergi mencari adiknya Agar mereka sama-sama bisa bertemu dengan Fireflies Setelah meneruskan perjalanan Tiba-tiba mereka ditembak oleh seorang sniper dari kejauhan Membuat Joel memutuskan untuk maju secara perlahan menuju ke sang sniper Sedangkan Henry, Sam, dan juga Ellie tetap berada di sana untuk mengganggu sang sniper Secara perlahan sambil menghindari tembakan sniper dan menghabisi satu persatu pasukan hunter Joel akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah tempat sang sniper berada Setelah berhasil membunuh sang sniper Joel langsung menggunakan sniper yang ada di sana untuk membantu Henry, Sam, dan juga Ellie Yang sedang berjalan secara perlahan ke rumah tersebut Dari kawanan hunter yang mengejar mereka Setelah membereskan sebuah Humvee yang hendak menyerang mereka Ketiganya akhirnya aman dari semua serangan Namun tiba-tiba ada beberapa infected yang bermunculan Henry dan Sam juga kemudian terpojok oleh infected di saat yang bersamaan Membuat Joel harus segera membantu mereka berdua dari kejauhan Kembali melarikan diri dari para infected Mereka bertiga akhirnya sampai di rumah tersebut Dan semuanya pun kabur menuju ke radio tower Untuk bermalam sambil menunggu survivor lainnya Di dalam sebuah ruangan Joel menceritakan masa lalunya bersama dengan Tommy Saat Tommy berulang tahun Mendengar keduanya terlalu asik berbicara Ellie memutuskan untuk keluar menemui Sam Setelah Ellie meninggalkannya Henry mulai merasa bahwa tidak ada lagi survivor lainnya yang bertahan hidup Karena tidak ada lagi yang datang ke tempat tersebut Dan dia juga bingung bagaimana cara menjelaskannya pada Sam Ellie kemudian mengajak bicara Sam Namun Sam tampak sangat serius Meskipun sudah dipuji juga oleh Ellie Melihat Sam yang tampak sedang banyak pikiran Ellie memutuskan untuk meninggalkannya sendirian Namun Sam tiba-tiba bertanya Mengapa Ellie tidak merasa ketakutan Dan keduanya pun mulai berbincang-bincang Mengenai ketakutan masing-masing Ellie takut bila ia hanya tinggal seorang diri Sedangkan Sam takut akan kawanan infected Lebih tepatnya ia takut bila manusia yang terinfeksi Ternyata memang masih manusia normal Yang terjebak di dalam tubuh yang tidak bisa dikontrolnya Karena topik pembincaran mereka sudah mulai semakin ke arah topik kematian Dan terlalu serius Ellie kemudian mengeluarkan robot-robotan mainan Yang ingin diambil oleh Sam sebelumnya Dan memberikannya pada Sam Saat Ellie meninggalkannya Sam langsung melemparkan mainan tersebut Terduduk diam Dan menarik celananya Menunjukkan kakinya yang telah tergigit oleh infected Terbangun di pagi hari Perhatian Ellie langsung tertuju pada makanan yang sedang dibuat oleh Henry Dan dia juga bertanya dimana Sam berada Mengetahui bahwa Sam masih tertidur Dan juga diminta untuk membangunkannya Ellie akhirnya menuju ke ruangan Sam Di dalam ruangannya Geragri Sam terlihat sangat aneh Sebelum kemudian ia langsung menyerang Ellie Sampai keluar dari ruangan Joel yang menyadari hal ini Langsung bergegas mengambil senjatanya Untuk menembak Sam Namun Henry kemudian menggagalkannya dengan menembak ke arah Joel Joel masih terus berusaha untuk mengambil senjatanya Dan seketika juga Henry langsung menembak mati adiknya sendiri Melihat Henry yang sedang shock dan sedih melihat kematian adiknya Joel langsung berusaha untuk menenangkannya Dengan secara perlahan mendekatinya Untuk mengambil senjata yang ia pegang Henry langsung mengarahkan pistolnya pada Joel Sambil menyalakan Joel atas kejadian ini Meskipun sudah dicoba untuk ditenangkan oleh Joel Amarah dan kesedihan Henry terus memuncak Sampai akhirnya Ia menembak kepalanya sendiri Kisah dilanjutkan pada musim gugur Di daerah bernama Jackson Joel dan Ellie kembali Melanjutkan perjalanannya menuju ke Wyoming Tempat Tommy berada Perjalanan disini cukup tenang Dan damai tanpa halangan sedikitpun Dan hubungan antara Ellie dan Joel juga sudah terlihat sangat dekat Selainnya ayah dan anak Ellie juga mulai bertanya tentang hubungan antara Joel dan Tommy Yang kemudian diketahui juga bahwa Joel dan Tommy Sempat berargumen karena beda pendapat Membuat Tommy masuk ke dalam Fireflies Karena dijanjikan sebuah harapan oleh Marlene Sedangkan Joel tidak ingin masuk Meskipun begitu Tommy akhirnya juga keluar dari kelompok Fireflies Singkatnya mereka berdua akan bergerak sama dalam menyeberang ke sisi lain Melalui Hydro Electric Power Plant Dan juga mereka saling tos Melihat ke sebuah kuburan Dan kembali berargumen karena Ellie membicarakan kematian Sam Ellie juga mengeluh mengatakan bahwa Ia sudah sangat lapar Begitu juga dengan Joel Sampai akhirnya mereka mencapai sebuah gerbang Saat anda membukanya Tiba-tiba muncul beberapa orang dari dalam gerbang Yang mengarahkan senjatanya pada mereka berdua Dan meminta Ellie untuk menurunkan senjatanya segera Di tengah perbincangan Joel dengan seorang wanita yang menjaga Terdengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa Ia kenal dengan Joel Terlihatlah Tommy yang sedang membukakan gerbang Dan langsung memeluk Joel Ia juga memperkenalkan wanita penjaga tersebut Sebagai Maria yang merupakan istrinya Mengenali Ellie Maria kemudian bertanya mengapa Ellie bisa sampai di tempat tersebut Sebelum kemudian Tommy mengajak mereka untuk masuk ke dalam Untuk makan dan berbincang-bincang Tommy memberitahu Joel bahwa mereka sempat berhasil menyalakan tenaga listrik Namun kemudian terhenti Dan sekarang mereka sedang mengusahakan untuk kembali menyalakannya Melihat sebuah kuda Ellie tampak sangat senang Dan mengatakan bahwa ia sudah pernah menunggangi kuda Karena sempat diajari oleh Winston Masuk ke dalam ruangan Maria mendapat panggilan kerjaan Namun Tommy secara sukarela menggantikannya Dan hendak pergi ke kontrol room Joel memutuskan untuk ikut dengan Tommy Dan meminta Ellie untuk makan bersama dengan Maria Ellie merasa heran kenapa Joel meninggalkannya Sebelum akhirnya ia pergi bersama dengan Maria Dalam perjalanan Tommy memberikan foto Joel bersama dengan Sarah Namun Joel tidak ingin mengambilnya Dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara empat mata dengannya Tommy mengatakan bahwa mereka berdua akan bicara Setelah ia melakukan pekerjaannya sebentar Dan kembali mengarahkan Joel Sambil menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan tempatnya Saat mereka mencoba untuk menyalakan turbin yang mereka rancang Akhirnya mereka berhasil menyalakan kembali tenaga listrik Dan sampailah saat ketika keduanya berbicara empat mata Masuk ke dalam sebuah ruangan Joel kemudian menjelaskan bahwa tubuh Ellie imun dari infeksi jamur Dan meminta bantuan dari Tommy untuk membawa Ellie pada Far Flies Yang artinya memang Joel ingin memberikan Ellie pada Tommy Tommy mengatakan bahwa ia bisa saja memberikan beberapa persiapan pada Joel Namun tidak bisa membawa Ellie pada Far Flies Karena ia juga memiliki pekerjaan di tempat tersebut Joel merasa kecewa dengan pernyataan Tommy Karena menurutnya Tommy tidak tahu terima kasih telah dirawat olehnya Saat Joel mendorong Tommy Tommy menjadi semakin marah dan mengingatkan bahwa Joel bisa dalam bahaya Bila menyentuhnya lagi Sebelum kemudian terdengar suara peringatan bahwa tempat tersebut sedang diserang oleh para bandit Joel dan Tommy akhirnya bekerja sama dalam membasmi para bandit Sambil menuju ke keberadaan Maria dan Ellie yang sedang terjebak juga Singkat cerita semua bandit akhirnya berhasil ditaklukkan dan semuanya kembali berkumpul Saat Tommy menanyakan kondisi Maria Mereka berdua mendengar Ellie yang sangat antusias menceritakan apa yang baru saja terjadi Sebelum kemudian ditenangkan oleh Joel yang bertanya mengenai kondisinya Tommy mulai merasa empati dan ingin membantu Tapi tentunya harus membicarakan hal ini dengan istrinya Setelah dijelaskan Maria tampak tidak setuju dengan semua ini karena takut kehilangan Tommy Mendengar pertengkaran mereka berdua Ellie kemudian bertanya pada Joel apa yang sedang mereka bicarakan Dan mulai menduga bahwa mereka sedang membicarakannya Joel tidak ingin memberitahunya saat itu Membuat Ellie merasa kesal dan meninggalkan Joel Di sisi lain Tommy terus bersikeras ingin melakukan hal ini Sampai akhirnya Maria pasrah dan mendatangi Joel dengan sangat marah Mengatakan bila ada apapun yang terjadi pada Tommy Joel yang harus bertanggung jawab Tommy mengatakan bahwa ia akan membawa Ellie ke Fireflies Jadi Joel tidak perlu mengkhawatirkannya Joel merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu Ellie yang sebenarnya Namun tiba-tiba saja Tommy mendapatkan kabar dari temannya Yang mengatakan bahwa Ellie baru saja kabur menggunakan kuda milik mereka Dengan cepat Joel dan Ellie langsung bersiap menggunakan kuda untuk mencari Ellie Dengan mengikuti jejak kudanya Joel merasa bingung apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Ellie Sampai-sampai kabur dari tempat tersebut Terus mengikuti jejak kuda Ellie Mereka kemudian diserang oleh kawanan bandit menggunakan molotov Setelah membereskan semua bandit yang menyerang Dan kembali mengikuti jejak kuda Mereka akhirnya melihat kuda Ellie yang sedang terdiam di depan sebuah rumah Joel segera masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari keberadaan Ellie Sampai ke kamar di lantai dua Di dalam kamar tersebut terlihat Ellie yang sedang membaca sebuah buku Sambil berkomentar tentang buku tersebut Tanpa basa-basi Joel langsung mengajak Ellie untuk pergi kembali Namun Ellie menolaknya Hal ini membuat Joel cukup marah Dan mengatakan bahwa hal yang baru saja dilakukan oleh Ellie adalah perbuatan yang bodoh Ellie kembali menjawab dengan mengatakan bahwa mereka berdua Joel telah merasa kecewa satu sama lain Dan meminta Joel untuk mengaku Bahwa dirinya tidak ingin bersama dengan Ellie dari dulu Joel sedar bahwa Ellie telah tahu rencananya Dan mengatakan bahwa Tommy lebih mengenal area farflash daripada dirinya Sehingga Ellie akan lebih baik bersama dengan Tommy Daripada bersama dengan Joel Dengan pelan Ellie mengatakan bahwa ia bukanlah Sarah Dan saat hendak melanjutkan perkataannya Joel langsung memintanya untuk berhenti Karena hal ini telah membuatnya sangat marah Ellie tetap melanjutkan mengatakan bahwa sama halnya dengan Joel yang telah kehilangan anaknya Ia juga telah kehilangan banyak orang yang ia pedulikan Kecuali Joel Dan memberitahu bahwa ia terus merasa ketakutan setiap kali dipindahkan ke orang lain Setelah terdiam cukup lama Joel mengatakan bahwa Ellie memang benar Mereka berdua memang bukan ayah dan anak Sehingga kini Joel dan Ellie harus berpisah Sebelum kemudian secara mendadak Tommy masuk Memberitahu bahwa para bandit telah masuk ke dalam rumah ini Setelah dihabisi oleh Joel Mereka bertiga akhirnya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke lab milik farflash Dengan Ellie yang tampak sangat sedih Dalam perjalanan Joel yang berada di belakang Ellie terus memperhatikannya Sampai akhirnya mereka bertiga terhenti di sebuah puncak Tommy kemudian memberitahu lokasi laboratorium milik farflash yang ada di University Eastern Colorado Yang artinya disinilah saatnya Joel dan Ellie berpisah Joel kemudian meminta Ellie untuk turun dan mengambalikan kudanya pada Tommy Sambil meminta Ellie untuk naik ke kudanya Membuat Ellie langsung terkejut Sedangkan Tommy kebingungan Joel bercanda mengatakan bahwa ia merubah pikirannya karena takut dengan Maria Dan kembali dijelaskan lebih rinci tentang lokasi lab oleh Tommy Setelah itu Tommy juga memberitahu Joel bahwa ia akan dengan senang hati menerima Joel dan Ellie masuk ke dalam bendungannya Sebelum akhirnya keduanya berpisah Dan itu adalah akhir dari part kedua ini Ditunggu aja untuk part berikutnya Dimana disini kita juga sudah tahu kalau Ellie dan Joel itu sudah benar-benar selayaknya ayah dan anak Bahkan hubungan keduanya ini bisa dibilang sudah sangat-sangat emosional sekali Apalagi yang di akhir-akhir ini ketika mereka berdua bertengkar di dalam rumah tersebut Itu benar-benar adalah salah satu scene yang sangat-sangat keren menurutku Untuk disimak dengan baik Nah jadi itu adalah semua pembahasan tentang alur cerita dari Drusovas Ditunggu aja part berikutnya Akan aku langsung garap juga secepatnya Dan kalau misalnya kalian ingin berkomentar silahkan aja langsung komen mendapat kalian di kolom komentar di bawah Kalau misalnya kalian juga ingin merequest alur cerita silahkan gunakan hashtag drumplot Dan juga terima kasih tentunya kepada kalian semua yang telah merequest, menunggu dan juga sudah menonton video ini And see you guys in the next video Stay home Everything that I've done I can't be for nothing